Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik ya, masih ngantuk? Enggak lah, setengah lapan kok ngantuk. Lek, saya mulai, saya tepat setengah lapan. Jadi, rule of the game-nya, sebelum saya memulai seluruh Blok B5, perkenalkan nama saya Iwan Wibrahasto. Anda bisa panggil saya Iwan. Saya Blok Koordinator di Blok B5. Saya akan menyertai Anda selama lima minggu. Sampai ke ujian. Nah, khusus untuk kuliah saya, rule of thumb-nya adalah satu, bahwa begitu masuk di ruangan, ada saya, saya mulai berkiri di depan, maka you need to be quiet. Tidak ada diskusi di antara Anda. Nomor satu. Nomor dua, kalau Anda mau bertanya at any time, selama saya memberi kuliah, Anda boleh bertanya apapun pertanyaannya. Bagi saya, yang penting, orang yang bertanya sejelek apapun pertanyaannya, adalah orang yang pahalanya paling banyak. Tahu sebabnya? Karena kalau pertanyaannya jelek, kan tetap saya jawab. Jangan-jangan teman yang lain punya pertanyaan yang lebih jelek dari itu. Ya kan? Jadi, percayalah yang dulu itu, makanya sholat itu softnya kan di depannya, kecuali wanita. Jadi itu, yang ketiga, jadi yang pertama quiet, kedua, Anda boleh bertanya at any time. Tiga, kalau saya tanya, silahkan menjawab. Wajib hukumnya untuk menjawab. Sejelek apapun jawaban Anda, Anda adalah orang yang pahalanya paling besar. Sebabnya apa? Kalau jawaban Anda salah, nanti akan saya koreksi. Maka sekelas akan tahu jawaban yang benar. Nomor tiga. Nomor empat, no gadget. Tidak ada gawai. Kecuali yang ditugasi untuk HSE. Yang HSE boleh ketik untuk mendapatkan ini. Kelir ya? Jadi hanya empat itu. Masuk quiet. Tidak ada diskusi antara Anda dengan temannya. Nomor dua, pertanyaan. Boleh diajukan at any time. Ketiga, kalau saya tanya harus dijawab. Keempat, no gadget. Kelir ya? Jangan stress gitu. Santai aja. Oke, baik. Kita welcome aboard. Welcome on board. Blog B, five. Basic medical practice. Jadi, blog ini Anda akan bersama saya lima minggu, seperti yang saya sebutkan tadi. Kita di dalam map ini. Ada di mana? Kita ada di sini. Basic medical practice. Blog ini akan memberi dasar kepada Anda mengenai bagaimana nanti behave as a dokter. Praktek. Jadi, nanti kan semuanya pengen praktek kan? Ada enggak yang enggak pengen praktek? Pasti pengen ngobati pasien ya? Ada enggak yang? Pokoknya saya setelah lulus hanya mendoakan pasien. Enggak ada ya? Oke, baik. Nah, sekarang saya mulai dengan ini. Jadi, key features-nya di 2019, maaf, adalah Anda akan mendapat banyak input tentang JKN. Apa itu JKN? Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi, bagaimana Anda nanti akan bekerja sebagai seorang dokter di sistem JKN ini. Kemudian, kita akan mengoptimalkan penggunaan GAMEL. Semua penugasan akan dimuat di dalam GAMEL. Lalu, ya, active learning, ada podcast. Kita sediakan rekaman. Jadi, Anda boleh memutar rekaman itu, disediakan di GAMEL untuk pagi ini. Tidak hanya suara, tapi orangnya juga direkam. Jadi, nanti sesudah Anda keluar dari sini, insya Allah, Anda buka GAMEL, maka Anda sudah bisa mengakses rekaman hari ini untuk didengarkan. Ya? Is that good? Jadi, ada dua, yang satu rekaman video begini, yang kedua adalah voice. Kemudian, nanti ada panel diskusi, atau diskusi panel yang akan melibatkan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, kemudian Dinas Kesehatan, serta Dokter Puskesmas. Untuk memberikan insight kepada Anda, jadi dokter di era JKN ini, itu seperti apa? Gitu ya. Nah, nanti sebelum panel diskusi, atau diskusi panel, Anda akan diberi tugas untuk membicarakan, atau mempelajari, tentang apa itu JKN, sehingga ketika diskusi panel, Anda tinggal mengajukan pertanyaan. Nanti akan kita berikan materi, reference, untuk Anda pelajari, sebelum diskusi panel. jangan mempermalukan FKUGM, karena Anda tidak bertanya. Orang-orang penting yang kita hadirkan, jadi Anda harus bertanya. Berikutnya adalah, ya ini pasti menyerangkan. ujian itu komponennya hanya berapa persen? 52 persen. The rest will be on assignment. Jadi kalau Anda sebetulnya semua assignment dilakukan dengan benar, baik, serius, maka tidak mungkin Anda itu akan mendapat nilai C atau B. Tapi D. Oh enggak? Anda bisa mendapatkan nilai A, atau amin, atau A plus B. That's easy. Yang penting adalah keseriusan dalam mengikuti semua assignment. Kemudian, ini assignment and others, itu 47,5 persen, itu nanti di belakang ada komponennya. That's the good news. Another good news is, kalau kuliah saya, selesai kuliah, kira-kira saya butuh waktu 10 menit untuk mini quiz. Akan ada 5 pertanyaan yang Anda jawab menggunakan gadget. Semua ready with your gadget? Apa itu namanya? Smartphone. Smartphone itu, yang smart adalah phone-nya ya. Anda juga harus smart, lebih smart daripada phone-nya. Baik. Nah, saya masuk ke sini. Komitmennya adalah, satu timeliness 10 menit. Toleransi 10 menit. Jadi, kalau Anda merasa bahwa Anda datang lebih dari 10 menit terlambatnya, Anda tidak usah diperingatkan, tapi tidak usah masuk. Paham ya? Mengapa? Karena itu akan mengganggu perkuliahan. mereka otomatis yang datang sesudah dimulainya perkuliahan, misalnya ini setengah 8 dan Anda datang lebih dari setengah 8, langsung duduk di depan. Tidak usah diingatkan, semua yang terlambat langsung duduk di depan. Kecuali kalau terlambatnya lebih dari 10 menit, maka apa? Tidak usah masuk. Kemudian, tadi, pasti, kalau Anda bertanya, semua pertanyaan itu adalah good question. Jadi, jangan pernah merasa kecil hati, saya malu bertanya. Enggak. Pertanyaan apapun, harus dijawab. Saya wajib untuk menjawab. Dan Anda pahalanya paling besar. Poin pentingnya adalah, ini. Karena itu nanti banyak penugasan, maka, prevent plagiarism. Tidak boleh, copy paste. Either from your friends, colleagues, or other resources. Jadi, you do yourself. Yang kami hargai adalah kejujuran. Bukan tepat atau tidaknya jawaban. Anda yang sama jawabannya dengan orang yang lain, maka dianggap Anda tidak mengikuti penugasan hari itu. Clear ya? Jadi, belajarlah on your own way of thinking, learning, ikhlas. Baik. Kemudian, jadi ini penting. Prevent plagiarism. poin yang paling penting di fokus blok B5. Nah, strukturnya, nanti di, minggu pertama, kita bicara, the profession. The profession itu, ya, Anda nanti adalah profesi, dokter. Maka, the profession akan menjelaskan what is your role and function dalam praktek sehari-hari. Kemudian, minggu kedua, lebih terkait dengan diagnosis. Bagaimana dokter menegakkan diagnosis? Tools apa yang bisa digunakan untuk menegakkan diagnosis? Seberapa akurat alat itu digunakan untuk menegakkan diagnosis? Ya? Oke. Yang minggu ketiga adalah tentang treatment. Jadi, artinya apa? Nanti akan diberikan perasan-perasan terapi itu, bagaimana menegakkan suatu terapi. Siapa yang paling mendapat manfaat dari terapi itu, dan bagaimana memutuskan terapi. Kemudian, minggu keempat tentang family dan community. Bagaimana Anda approach terhadap keluarga dan pasien dan keluarganya. Kemudian, minggu kelima tentang setting di praktek. Anda akan melihat nanti di lapangan, bagaimana dokter puskesmas bekerja, bagaimana di rumah sakit, itu medical record dikelola, UGD, poliklinik, dan seterusnya. jadi tujuan dari blog ini adalah, satu, menjelaskan prinsip-prinsip medical practice, atau praktek medik, dari aspek profesinya, dari aspek langsung ke depan, langsung ke depan, baris pertama. Yang terlambat, selalu di baris pertama. yang kedua, perspektif family and community, dan yang ketiga adalah, sistem yang mempengaruhi, bagaimana seorang dokter, melakukan praktek medik. Sampai di sini clear? Clear ya? Hati-hati, setiap yang saya omongkan di slide ini, bisa keluar nanti di mini quiz di akhir sesi. Anda siapkan nanti, apa itu namanya, smartphone Anda, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di akhir. Oke? Baik, berikutnya, jadi yang terlambat pasti tidak bisa menjawab yang awal-awal tadi. Nah, konsep apa saja, yang akan langsung di depan, yang terlambat di baris pertama. Silahkan. Baris pertama. Tadi, mas tindah baris pertama. Yang terlambat, silahkan di baris pertama. Nah, ini saya maksud, kita hanya mentoleransi 10 menit itu, karena nganggu terus kalau ada orang datang berikutnya, makanya dia ditaruh di depan. Nah, yang kita pelajari nanti, untuk the physician, atau dokter itu, apa saja yang perlu dipahami, evidence-based medicine, kemudian patient safety and quality, kemudian ethics, dan regulasi. bagaimana menggunakan etik kedokteran dan regulasi-regulasi yang ada di sekitar kita untuk melakukan praktek medik yang benar. Misalnya, aborsi itu tidak boleh, itu nanti ada di ethics. Mencelah pasien tidak boleh, Anda menceritakan pasien Anda kepada keluarga Anda, itu tidak boleh, misalnya seperti itu ya. That's ethics. kemudian ada professional behavior. Professional behavior itu banyak di kelas, itu tidak boleh kaki diangkat, apalagi kepala di bawah. Tidak mungkin. Tidak mungkin ya. family community, nanti Anda akan mempelajari tentang, apa sih ekspektasi, pasien terhadap dokter, community perception, help seeking behavior, bagaimana cara pasien itu mencari, pertolongan kalau mereka sakit. Yang terlambat langsung ke depan ya mbak. di baris pertama. Kemudian Anda harus paham tentang social determinan dan epidemiologi. Nah, beberapa ilmu yang Anda akan perlu perdalam adalah, epidemiologi penyakit, family community, itu family and community, bagaimana approach-nya. kemudian multi professional team, bagaimana Anda bekerja bersama profesi yang lain, misalnya perawat, dokter gigi, mungkin dokter spesialis. Kemudian ada healthcare system, bagaimana Anda tidak bisa menyuruh pasiennya langsung ke rumah sakit, tanpa Anda merujuk dan menjelaskan mengapa Anda merujuk pasien ke rumah sakit. Itu nanti di healthcare system akan dipelajari, lalu sejauh mana Anda boleh merujuk pasien ke rumah sakit, sebagai dokter di pelayanan pada vaskes tingkat 1, vaskes mas, atau praktek klinik biasa. Kemudian sistem pembiayaan, Anda tidak lagi nanti akan diajarkan dokter itu mengutip uang dari pasiennya, tidak ada lagi. Karena uangnya Anda akan dapat bulanan dari sistem JKN-nya. Modelnya kapitasi dan seterusnya, itu nanti akan dijelaskan di sini. Kemudian Anda akan belajar tentang health information, bagaimana mengelola informasi tentang kesehatan pasien, keluarga, dan komunitas yang ada di lingkungan di mana Anda bekerja. Oke, nah ini kegiatan belajar mengajarnya, mungkin yang sedikit berbeda, ini agak sama ya, group discussion dengan tutor, ada independent studies, Anda belajar sendiri, penugasan, ada e-learning dengan gamel, nanti Anda tinggal memuat itu di gamel, tugas-tugasnya, ada expert lectures, nanti ada expatriate, orang asing yang akan memberi kuliah di blog ini. kemudian ada laboratory session, saya kira sama, skills lab sama. Nah, ini yang berbeda, ada field visit, langsung di baris pertama yang terlambat. Ada field visit ya, Anda akan mengunjungi rumah sakit dan apa? puskesmas. nanti Anda akan mengunjungi rumah sakit dan puskesmas. Mungkin dengan dinas kesehatan. Oke. Ya, proses pembelajarannya kira-kira seperti ini. Ada classroom activities, ada lecture, ada tutorial, ada skills lab, ada laboratory practical work. Lecture dan panel. Tadi sudah saya sebutkan, diskusi panelnya dengan siapa tadi? Kementerian Kesehatan? BPJS? Dr. Puskesmas? Ya, dinas kesehatan. Siapa tahu nanti keluar di soalnya. Kemudian ada field setting, Anda akan mengunjungi rumah sakit dan mengunjungi puskesmas. Itu untuk mengetahui di puskesmas itu apa saja sih? pekerjaannya dokter itu. Itu, oh ya. Sebentar. Saya sebelum memulai lagi, yang ngomong-ngomong itu pasti yang tadi terlambat. Jadi saya beritahu kan, di kelas tidak ada yang diskusi dengan sebelahnya. Ini rule of the game ya. Paham ya? Kalau Anda bertanya, bertanyalah kepada siapa? Kepada saya. langsung duduk di baris nomor satu yang terlambat nomor satu. Oke. Lalu, ada online gamel learning. Apa itu online gamel learningnya? Adalah, satu, nanti ada mini quiz. Mini quiznya ada dua macam. Mini quiz yang dilakukan setiap sesi. Tidak semua sesi akan ada mini quiznya. Tetapi kalau saya yang memberi kuliah pasti ada mini quiz dengan hanya lima pertanyaan saja. Dan semua jawabannya ada di dalam kuliah saya. Anda hanya perlu memperhatikan slide-slidenya saja dan apa yang saya sampaikan. Kemudian, ada mini quiz yang sebenarnya dua kali dilakukan pada minggu ketiga dan minggu kelima sebelum ujian akhir atau ujian blok. Mini quiznya bisa soalnya kalau itu jumlahnya dua puluh. Maka, kalau sampai minggu ketiga pertanyaannya ya kuliah sampai minggu ketiga. Kalau nanti yang mini quiz yang minggu kelima pertanyaannya adalah sampai minggu kelima. ya bisa saja kuliah minggu pertama sampai ketiga juga masuk tapi bisa juga nanti akan diberitahukan. Apakah mini quiznya untuk hanya minggu keempat dan kelima atau semuanya. Kemudian, report submission nanti ada penugasan langsung baris pertama yang terlambat semuanya di baris pertama. Ini yang saya maksud tadi. Kalau terlambat makanya ada rule of thumb yang tadi ya itu biar langsung lah gak usah saya ingatkan langsung duduk depan duduk tenang. Report submission nanti ada penugasan ini saya harus mengulangi lagi terus di baris pertama baris pertama semuanya yang terlambat duduk di baris pertama. Baris pertama silahkan. Yang terlambat di baris pertama langsung aja. Ini kalau di video jadi jelek karena saya harus mengulang-ulang begini ya. Submissionnya itu langsung Anda unggah di gamel nanti Anda akan tahu nilainya. kita sedang mencoba apakah ketika Anda unggah dalam waktu satu minggu atau dua minggu sudah keluar nilainya karena nanti penugasannya itu kan ini jumlahnya banyak masing-masing ada instrukturnya yang satu instruktur akan megang sepuluh mahasiswa. Jadi nanti kita lihat situasinya we will keep you informed day by day. Gitu ya. Anda at any time boleh menghubungi saya sebagai blog coordinator atau nanti ada TKP akan saya jelaskan siapa saja. Jadi penugasan semuanya diunggah ke dalam gamel. Kemudian nanti Anda akan belajar mengenai medical record yang sangat penting. Saya ambil contoh. Dampak dari pengisian medical record yang tidak lengkap membuat Anda tidak berbayar. jadi kalau Anda mengobati pasien medical record nya itu kosong maka berarti Anda menyumbang uang Anda untuk pasien itu. Anda tidak dibayar. Paham ya? Di era JKN ini maka yang bisa diklaimkan sepanjang Anda mempunyai medical record data pasien diagnosis. Itu nanti akan dipelajari di sini. Kemudian kita akan menggunakan video atau podcast yang sekarang sedang di rekam. Harapannya setiap perkuliahan ada rekaman yang Anda bisa nikmati sesudah pulang. Tapi bukan berarti Anda ya sudah ada rekamannya saya tidak usah kuliah. Anda kuliah tidak apa-apa tapi tidak bisa ikut mini test. Tidak punya nilai mini test. Baik. Berikutnya adalah ini nanti nanti ada practical session-nya tentang advanced literature searching. Anda mencari paper-paper yang relevan dengan penugasan. Misalnya sekarang diminta mencari paper tentang terapi. Obat A lebih bagus dari obat B. Anda cari sendiri diagnosisnya apa, mau terapinya apa dibandingkan apa, terserah. Tetapi yang paling penting nanti ada formula untuk mengisi itu. Lalu ada critical appraisal Anda diberi tugas ada paper lalu Anda appraise Anda telah paper itu bagus tidak valid tidak bisa digunakan untuk mengambil keputusan klinis atau medis tidak untuk pasien Anda. Maka itu nanti akan dijelaskan di situ. Kemudian nanti ada tentang antibiotik susceptibility latihan melihat bagaimana antibiotik itu terkembang kemudian resistensi itu seperti apa. Lalu Anda akan juga ini rational use of medicine lalu ada drug information bagaimana menjelaskan kepada diri Anda sendiri tentang obat yang akan Anda resepkan. Dari mana saja informasi tentang obat bisa Anda peroleh yang sifatnya adalah balance tidak dipengaruhi oleh iklan dan sebagainya. Kemudian ada visit ke primary health care tadi sudah writing medical record ini adalah praktikum-praktikum yang akan Anda tempuh. nah ini adalah specific objective jadi kalau objective yang general tadi memahami peran dokter dan medical practice berdasarkan satu tugas profesi yang kedua adalah community safety ya nanti Anda akan belajar itu nah sekarang the profession itu apa saja ini memahami prinsip patient safety saya ambil contoh mau megang pasien atau cuci tangan apalagi di rumah sakit itu hand hygiene menjadi penting karena dengan hand hygiene Anda akan bisa menurunkan angka kejadian diare sampai 50% Anda akan menurunkan kejadian pneumonia sampai 40% hanya dengan apa hand hygiene atau cuci tangan patient safety juga kalau Anda menegakkan diagnosis dengan keliru maka all the way through terapinya juga pasti keliru ya lalu standard of care clinical competence dan sebagainya ini nanti Anda pelajari sendiri ini tidak akan keluar di mini tes nanti sesudah selesai tapi Anda di setiap minggu akan apa mencermati kira-kira minggu ini sesinya apa saja tujuannya apa saja nah terkait sistem yang mempengaruhi setting praktek itu akan mempelajari tentang bagaimana prinsip-prinsip pendekatan kepada keluarga kalau ada yang menderita tuberkulosis di keluarga apa yang Anda harus lakukan kalau di keluarga itu ada yang menderita HIV apa yang Anda lakukan kalau ada satu orang di desa itu kena demam berdarah apa yang harus Anda lakukan terhadap lingkungannya dan seterusnya itu akan diajarkan di sini kemudian bagaimana bekerja secara multi-professional kerjasama dengan siapa perawat kerjasama dengan bidan kerjasama dengan sejawat kerjasama dengan profesi yang lain terus continuity care itu seperti apa bagaimana orang tidak hanya menegakkan diagnosis lalu memberikan terapi bayangkan saja nanti kalau orangnya hipertensi maka atau diabetes militis maka seumur hidup dia harus minum obat nah berhasil tidaknya sebuah terapi untuk diabetes militis tergantung bagaimana approach Anda kepada pasien edukasi dan sebagainya jangan sampai orang diabetes berakhir kepada stroke berakhir kepada serangan jantung berakhir dengan kematian hanya karena mereka tidak taat minum obat misalnya atau tidak diet atau tidak exercise baik kemudian Anda akan menganalisis bagaimana patient's record catatan pasien apakah kalau Anda menyatakan batuk dan pilek apakah itu sudah menyatakan menandakan bahwa Anda berhak memberikan antibiotik misalnya maka ini akan ada jadi disitu lalu rujukan tadi sudah siapa yang harusnya dirujuk Anda tahu Anda punya 145 diagnosis yang you have to do it yourself sampai treatment nanti apa saja 145 diagnosis itu di dalam JKN nanti akan diberikan disini di dalam blog ini kemudian memahami quality improvement bagaimana meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ya ada dokter puskesmas yang pasiennya sehari 100 prakteknya jam 8 sampai jam 11 jadi berapa jam itu 3 jam 3 jam dibagi 100 itu berapa 180 menit kan itu ya 3 jam ya dibagi 100 berarti 1 orang 1,8 menit itu kalau enggak ada jedan buka pintu nutup pintu pasien masuk pasien keluar berarti kalau ada pasien yang diundang lalu masuk yang ini keluar itu mungkin sudah setengah menit sendiri jadi kira-kira 1 menit 1,3 menit ya kan berapa tadi jadi begitu pasien duduk sudah tinggal 1 menit Anda baru tanya nama sudah habis setengah menit pas mau periksa sudah selesai waktunya maka kemudian langsung nulis resep setengah menit sudah mundur lagi jadi dengan kualitas seperti ini apa yang bisa diharapkan dari terapi yang Anda berikan pasti tidak akan bermanfaat untuk pasien tapi itu nanti akan kita pelajari kemudian memahami komponen dari healthcare system itu bagaimana peran di puskesmas dinas kesehatan rumah sakit UGD seperti apa nah jadi Anda bisa menghubungi ini itu saya nanti ada ada Prof. Adi Utarini ada Bu Erna Christine ada Dr. Nandian at any time bisa lewat nanti ada nanti di belakang ada alamatnya bisa lewat email ya Anda bertanya boleh lewat situ kemudian nah ini skenario-skenaryonya yang Anda akan pelajari mulai dari skenario satu sampai selesai gitu terus ini kuliah di minggu pertama itu apa saja itu sudah ada di dalam blog sudah diterima belum belum ya mungkin hari ini ya mungkin hari ini akan dibagikan nah gini saudara saya sekalian kita celaka nih di blog ini karena ada libur empat kali paling celaka banget nih kita ini tapi ya sudah akibatnya ada kuliah yang dilaksanakan sore hari mohon maaf ya boleh ya gak apa-apa ya karena kalau enggak kita akan kehabisan waktu lalu nerjang yang lainnya atau Anda gak lengkap selesainya tapi percayalah di blog B5 ini fun santai gak akan seperti blog yang lainnya ya jadi manfaatkan blog B5 ini sebaik-baiknya karena tadi untuk dapat nilai B itu pasti sangat sulit sangat sulit dapat nilai B ya karena rata-rata A A per B amin gitu ya jadi cari nilai B itu pun sulit kalau Anda serius mengerjakan apa tugas dan tidak ada plagiar rizm sudah kejujuran honest itu penting ini kuliah-kuliahnya ya yang nanti Anda bisa lihat skenario 2 kuliahnya juga ada seperti ini nanti Anda cross-check anytime nanti kita akan berusaha untuk tidak ada rescheduling ya kita akan menerapkan kalau dosennya hari itu tidak bisa pasti ada penggantinya kita akan menerapkan begitu tapi maafkan saya kalau kemudian ada dosen senior banget ya susah ya tidak mau digantikan gitu ya tapi itu sekarang sedang kami coba kelola atau ada dosen muda yang sangat sibuk sekali gitu proyek kesana kesini sehingga pas schedule-nya tidak bisa hadir jadi kita akan menggunakan itu untuk tidak ada reschedule diganti dengan dosen yang lain kalaupun reschedule maka bolehnya hanya maju tidak boleh mundur jadi misalnya dia harusnya siang kuliah maka diajukan menjadi pagi atau harusnya besok diajukan menjadi hari ini sore ya tolong itu dipahami karena kita punya 4 hari libur salah satunya adalah ilpres ya ini presiden beneran bukan presiden BEM atau presiden gitu ya kalau presiden BEM gak usah libur kita oke kemudian nah saudara-saudara sekalian kita akan belajar tentang IBM yang itu akan menjadi basis anda nanti jadi dokter percuma jadi dokter ngobati tapi tidak didasarkan pada bukti ilmiah yang tersedia maka untuk membedakan anda itu dokter atau dukun kalau dukun kan dasarnya apa bukti pasien itu pengalaman testimoni gitu ya tetapi kalau dokter basisnya apa bukti pasien bukti ilmiah best available evidence atau disebut dengan current best evidence bukti ilmiah yang paling baru nanti akan saya mulai di sesi kedua saya harus cepat-cepat ini ada practical section skenario 3 dan seterusnya nanti anda pelajari sendiri ada di situ kemudian ini yang paling menyenangkan blueprint assessment sangat lengkap nomor 1 block exam berapa persen 52,5% oke kan oke itu sebabnya saya bilang susah dapat nilai B ya pasti C dan B eh enggak lah apa tadi ya kalau ya itu kalau ada A plus saya kasih A plus kemudian kemudian mini quiz 10% yang tadi ada 2 mini quiz minggu ketiga dan minggu ke 5 20 soal easy kemudian laporan baik laporan kunjungan maupun laporan yang kaitannya dengan apa itu namanya pharmacology itu 5% masing-masing informasi obat dan mikrobiologi 2,5% masing-masing gitu ya kemudian apalagi itu literature research penugasan 2,5% eh ya masing-masing 5% dan yang 2,5% ini measuring burden of disease jadi clear ya jika anda bayangkan anda menyelesaikan yang bawah ini saja anda sudah dapat 47,5% obat nilai tinggal anda betul dari soal 100 itu anda betul 50 saja sudah tidak mungkin anda dapat B ya kan minimum pasti B plus clear ya sampai disini oke apa lagi ya ini gmailnya nanti akan kita koreksi lagi tapi judulnya adalah timkoordinator blog b5 at gmail.com anda boleh posting pertanyaan disitu nanti akan kita beritahukan lagi eh apa namanya eh setiap ada apa itu namanya perubahan-perubahan ya mudah-mudahan tidak ada perubahan sampai disini sudah clear ya saya dibantu Mbak Rima hari ini sudah siap Mbak Rima oke kita coba ini for fun ya mini quiz lucu-lucuan saja lucu-lucuan saja anda siapkan gadget smartphone masih ada yang punya HP yang gak ada Androidnya semuanya ada Android ya boleh acungkan jari yang HPnya tanpa Android ada gak oke semuanya Android ya fine gimana sudah bisa kita mulai rule of thumbnya diceritakan oleh ini Mbak Rima IT kita yang menyiapkan semuanya silahkan Mbak Rima ya selamat pagi teman-teman bisa menyiapkan HPnya terus silahkan mengakses halaman kahut dot it KA kelihatan gak kalian bisa mengakses website ini melalui browser bisa browser bawaan HP Chrome atau Mozilla nanti tampilan awal halaman tersebut adalah memasukkan pin game-nya nah sebelum itu mungkin saya demo-kan dulu ya tampilannya nanti yang bakal proses-proses game itu selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 ke pertanyaan berikutnya selamat paling cepat ini dibaca pertanyaannya atau enggak ini tadi ya, cepat banget jawabnya oke lanjut ya apa tujuan umum dari blok B5 menjelaskan prinsip-prinsip pembiayaan kesehatan memahami peran dan fungsi dokter di rumah sakit menjelaskan prinsip praktek medis dari perspektif profesi, keluarga, dan masyarakat serta sistem yang mempengaruhi lingkungan praktek memahami konsep EBM dan statistik untuk bidang kedokteran ini yang menjawab terakhir ini biasanya sangat menghayati pertanyaannya ini ya teman-teman wah rata-rata ternyata ya jadi tujuan umum dari blok B5 adalah menjelaskan prinsip praktek medis dari perspektif profesi, keluarga, dan masyarakat serta sistem yang mempengaruhi lingkungan praktek siapakah? wah setelah akumulasi yang tertinggi adalah ini oke lanjut apa yang dimaksud field visit dalam blok B5 mengunjungi keluarga pasien mewawancarai pasien dan keluarganya kunjungan untuk memahami peran dokter di puskesmas dan rumah sakit melakukan kunjungan pada satu keluarga dan dimonitor kesehatannya selama 4 minggu selamat menikmati Wah hampir 90% yang menjauh benar Dan yang tertinggi sekarang adalah Shirley Oke kita lanjut Tanya nomor 4 Berapa persen bobot ujian blok terhadap total nilai blok? 53% 55% 52,5% 45% Ini paling cepat selesai ya Iya Wah 118% yang sudah menjawab benar Oke Oke Kepertanyaan yang terakhir Wah Shirley masih Menempati urutan pertama Oke lanjut Pertanyaan terakhir ya teman-teman Siapa saja yang akan dihadirkan dalam sesi diskusi panel di blok B5 Menteri Kesehatan Dokter Spesialis di Rumah Sakit BPJS dan Dokter Puskesmas BK Yes Ya Yes 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton